Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Jember membagikan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada tiga kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember. Masing-masing calon kepala daerah memasang APK sesuai titik lokasi yang telah ditentukan. Tahapan pilkada serentak terus dijalankan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Kali ini KPU Jember membagikan alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye atau BK kepada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember. Masing-masing tiga pasangan calon kepala daerah menerima lima buah alat peraga kampanye seperti baliho, umbul-umbul, dan spandu yang nantinya akan dipasang sesuai titik yang telah ditentukan. Selain alat peraga kampanye, tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember juga menerima bahan kampanye seperti poster, flyer, dan pamflet yang jumlahnya sebanyak 1.308 koli. KPU Jember mengimbau setiap pasangan calon kepala daerah tidak melakukan pemasangan APK dan BK di tempat terlarang seperti lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan kantor pemerintahan. Pemasangan itu nanti kita serahkan kepada masing-masing pasangan calon. Tapi KPU hanya memfasilitasi terkait dengan pencetakannya saja. Titik-titiknya sudah kita tentukan, sudah kita buatkan di dalam perat keputusan. Itu kalau untuk baliho di lima titik insya Allah di pintu masuk perbatasan kampanye Jember dengan kampanye yang lain. Terus kalau untuk titik di umbul-umbul, setiap percamatan itu sudah kita koordinasikan dengan jajaran kita yang ada di bawah selain BPK. Terus kalau untuk yang umbul-umbul, untuk sepandut, itu nanti titiknya yang bikin teman-teman BPS. Kita berharap pemasangan terkait dengan APK itu nanti koordinasi dengan penyelenggara pemilu kita di tingkat kecamatan sama desa, terutama di tempat mana APK yang kita fasilitasi ini akan dipasang. Diketahui pada Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun ini diikuti tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu pasangan Cabu Petahana Faidah Vian dengan nomor urut 1, pasangan Hendi Siswanto Gus Firjau nomor urut 2, dan pasangan Abdussalam Ivan Aryatna nomor urut 3. Dari Jember, tim liputan mengabarkan untuk KGTV.